Selamat datang di Trikel Yenji, jadi kali ini saya ingin mereview ya. Ini adalah beberapa tool set atau brand tool set yang saya gunakan ya sekitar 2 tahun terakhir. Nah, 2 tahun terakhir ini dengan penggunaan yang kontinu dan perawatan yang terus rutin saya lakukan, saya mengakui bahwa secara build quality dari brand Toho, kualitas yang sangat baik dibandingkan beberapa brand yang ada di luaran sana. Satu hal yang kita harus pakati dari segi harga itu pasti akan menentukan kualitas ya. Tapi menurut saya ada beberapa brand yang punya nama besar itu secara kualitas juga saya pribadi menilai bahwa ini kurang sih. Kenapa dari kualitas barang atau build quality dan material yang ada di tools, itu menurut saya berpengaruh banget ya untuk kinerja yang kita akan lakukan atau aktivitas-aktivitas sehari-hari. Di bidang pekerjaan teknis, misalnya menyambung kabel, repat beberapa item yang harus dikonekin, bahkan mengukur ya. Itu dari build quality yang kita bisa rasakan itu cukup berbeda. Nah, berbicara mengenai harga dari brand Toho ini, secara harga menurut saya di compare dengan beberapa brand yang ada di luar sana, dia cukup mahal, namun itu bisa ditoleransi dengan kualitas-kualitas dari setiap barang yang mereka berikan. Mereka pasarkan, mereka jual. Sebagai contoh, saya ambil tang. Tang potongnya. Tapi, kalau saya pribadi, saya memperhatikan banyak hal di setiap barang yang saya ingin miliki. Misalnya nih, kita lihat dari bagian bahannya. Dari bahannya ini, dan engsel yang mereka berikan, itu tidak ada. Usah untuk dibuka gitu loh. Ya, apa mungkin karena saya sering melakukan perawatan. Tapi, memang pada dasarnya, build quality yang mereka berikan itu menurut saya ini bagus ya. Selain build quality, itu ada grip ya. Grip itu ya, ketika kita menggunakannya, posisi tangan atau gesture tangan itu pas gitu loh. Kenapa? Karena, kalau kita menggunakan alat yang secara build quality atau gripnya ini tidak bagus. Apalagi di bagian potongannya, atau bagian yang langsung dihubungkan dengan beberapa peralatan yang akan kita lakukan, perbaikan lain sebagainya. Ya, mungkin akan menyebabkan cepat kelelahan ya. Karena, build quality banyak orang yang menyepilikan. Misalnya nih, punya uang 150 ribu, aduh yaudahlah. Saya beli hitam yang harganya 15-25 ribu. Tapi, itu ya, hak personal ya. Tapi, menurut saya pribadi, kalau itu memang akan digunakan satu atau dua kali, it's okay. Jadi, jika kita pribadi akan menggunakan ini itu continue, sifatnya continue, dan gak mau beli yang itu-itu aja, saran saya, kalian harus menentukan tools yang memang secara build quality yang layak untuk digunakan per tahun-tahun. Artinya, ya, mungkin ya, dari segi harga mereka akan lebih mahal. Kenyamanan, fungsi, dan kemudahan yang kita bisa lakukan dalam menggunakan tools-toolsnya, itu sih yang menurut saya itu penting. Karena, kadang beberapa orang itu menyepilikan merk, menyepilikan brand, menyepilikan build quality, menyepilikan kualitas. Dan, menurut saya itu sangat-sangat penting untuk menunjukkan aktivitas dalam kegiatan, mau itu penyambungan, mau itu pemotongan, dan lain sebagainya. Kali ini, saya punya beberapa barang yang diproduksi oleh Toho, ya. Nah, ada palu, ini merknya Toho. Untuk osnya saya lupa, ya. Di sini ada tang ripet, ya. Tang ripet ini sudah sering saya gunakan. Di sini, dari build quality, bagian atas, ini bagus banget. Dari kualitas grip karet yang mereka gunakan di handling, itu luar. Di sini ada tangklem, sih. Saya nggak tahu ya kalau nama lainnya, tapi di sekitar kita, di biasanya kita kalau gunakan tangklem. Ya, tangklem ini ada sampai meteran saya miliki. Ada tangk, tangk, dan lain sebagainya. Dan semoga ini menjadi referensi buat kalian karena menentukan tools itu penting demi kenyamanan kalian melakukan aktivitas, baik dalam bekerja, dan lain sebagainya. Nggak membuat tangan kalian cepat capek. Ini mungkin hal-hal yang sederhana ya, menentukan tools, itu brand apa, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Ini bisa menjadi, mungkin kalian mengeluarkan uangnya sedikit lebih mahal atau sedikit lebih banyak, tapi menurut saya ini worth it untuk kalian miliki. Dan semoga ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi acuan kalian menentukan tools-tools apa aja yang kalian miliki. Baik, terima kasih. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Support terus channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan terus berkarya. Sekian dan terima kasih. See you. Sub indo by broth3rmax